Mengigau atau somnilekui adalah peristiwa seseorang berbicara saat sedang tidur. Gangguan atau penyakit tidur ini tidak dianggap berbahaya. Menurut Dr. Andreas Prasaja, ada tiga gejala utama penyakit tidur, yakni insomnia, hypersomnia, dan parasomnia. Mengigau masuk ke dalam gejala parasomnia. Orang mengigau, kalau orang acting out, yang terutama kita harus tentukan itu sebenarnya terjadi pada tahap tidur mimpi atau pada tahap tidur dalam. Kalau pada tahap tidur dalam, aman. Berarti dia cuma acting out aja, otomatisasi aja yang terus terang nih. Penyebabnya sampai sekarang persisnya kita belum tahu, kita masih duga-duga. Hingga saat ini dugaan kuat terjadinya gangguan atau penyakit tidur adalah karena kualitas tidur yang kurang. Yang dipicu oleh jam tidur yang kurang dari tujuh atau delapan jam. Salah satu cara untuk mengetahui apakah tidur kita cukup berkualitas adalah dengan menjalani tes tidur. Jadi, saya punya gangguan tidur, mengigau salah satunya. Nah, saya ingin tahu apakah itu penyakit yang bisa membahayakan seperti ngorok atau penyakit gangguan tidur lainnya. Jadi, mau dites. Oke, silakan. Nanti kita tes ya. Karena kalau untuk mengigau itu, ya nggak sederhana cuma suara. Kita harus lihat juga apakah ada sesuatu yang menyebabkan kualitas tidurnya. Tes dilakukan dalam laboratorium tidur, di mana ruangannya menyerupai kamar tidur. Setelah berganti pakaian, beberapa alat tes pun ditempelkan di bagian kepala dan dada. Ini sekarang lagi dipasang alat-alat yang akan mendeteksi gelombang otak saya saat nanti menjalani proses sleep test atau tes tidur. Durasinya, selama kita tidur itu idealnya 8 jam. Tapi tadi saya berbincang sama dokter, 4 jam sudah cukup sebenarnya. Tapi akan lebih baik jika kita bisa tidur selama 8 jam supaya mengetahui seberapa bagus kualitas tidur kita. Ternyata alatnya banyak sekali ya. Selain mendeteksi mengigau, tes tidur ini juga bisa mendeteksi penyakit tidur lain seperti mengorok dan microarousal. Microarousal adalah saat anggota tubuh bergerak di saat kita tertidur. Yang harus menjadi perhatian jika mengigau terjadi di kategori REM Behavior Disorder atau RBD. Ini biasanya muncul di periode 2 jam terakhir tidur yang masuk dalam fase tidur mimpi. Yang khas dari mengigau di fase ini adalah identik dengan mimpi yang terkait dengan kekerasan. Biasanya ini terjadi memang di usia lanjut dan RBD belakangan kita kenali bahwa dia bisa berhubungan dengan penyakit-penyakit syaraf degeneratif, demensial, Alzheimer, Parkinson's disease, dan tentu ini bisa berbahaya. Menurut Dr. Andreas, langkah pertama yang harus dilakukan terhadap seseorang yang sedang mengigau di fase RBD adalah perhatikan keselamatan penderita, jauhkan dari benda berbahaya yang bisa menyakiti diri, dan upayakan memiliki jam tidur yang cukup. Irina Wardani, Denny Irfan, Jakarta